Sebuah video amatir milik warga merekam pesawat latih meledak dan terbakar di sebuah ladang milik warga di wilayah kecamatan Lumbang pada Kami Siang. Badan pesawat tersebut terlihat hancur terbelah, nampak api dan asap muncul dari badan pesawat. Sedangkan di lokasi berbeda, salah satu pesawat hancur usai menghantam tebing setinggi 200 meter yang berada di desa Keduung kecamatan Puspo, Kabupaten Probolinggo. Menurut Uri Pani, kepala desa Keduung, saat itu ada empat pesawat terbang di wilayah setempat. Namun tiba-tiba kedua pesawat bersenggolan kemudian jatuh. Perisiwa tersebut membuat para petani yang berada di ladang kaget, bahkan sempat terdengar suara ledakan. Pertama itu bentai tanpa, yang cerita dari warga setempat yang disini, pesawat itu ada empat, terus yang dua itu bentai tan sayapnya. Jadi keluar petikan api, terus yang satu jatuh disini tuh, jatuh, nebrok ini, tebing, tebing watu kecek namanya. Yang satu lagi, muter-puter-puter gitu, jatuh di wilayah Gunung Kundi, Pati Belorok, masuk wilayah Lumbang. Ada korbannya enggak tadi, Pak? Di sini dua korbannya, dua orang. Dua orang. Berarti itu pesawat latihan atau gimana? Pesawat latihan, Pak. Hingga saat ini belum diketahui penyebab ataupun kronologi jatuhnya dua pesawat, diduga milik TNI AU tersebut jatuh. Hingga saat ini, kedua panggai pesawat belum dievakuasi. Abdul Majid, JTV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.